PENJABAT, PEJ, GUBERNUR DKI JAKARTA HERUBUDI HARTONO dianggap dapat menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan untuk proyek Sodetan Ciliwung dalam waktu singkat. Atas hal ini, Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, mengaku kaget dengan kinerja Herubudi yang sanggup melanjutkan proyek Sidetan Ciliwung. Pasalnya menurutnya sempat mangkrak selama enam tahun. Dan, politikus Partai Nasdem, Bestari Barus pun menanggapi ini melalui tayangan channel Youtube salah satu stasiun TV swasta. Dalam tayangan tersebut, Bestari Barus membeberkan perihal Herubudi yang melanjutkan proyek tersebut. Bestari Barus juga menegaskan bahwa adanya satu yang penting soal aspek berkelanjutan. Dalam perjalanan satu pemerintahan di negeri manapun, maka sustainable itu menjadi satu yang penting. Tidak mungkin Pak Heru bisa ujuk-ujuk satu bulan setengah melaksanakan itu, ungkap Bestari Barus dikutip News Worthy dari tayangan channel Youtube salah satu stasiun TV swasta, Sabtu, 28 persatu. Lanjut, Bestari Barus juga mengatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, RPJMD, yang dibuat mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sesuatu yang dilaksanakan pasti pedomanya adalah RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPD yang sekarang ini yang not bene itu bikinan Pak Anies, ujar Bestari Barus. Menurut Bestari Barus, Anies Baswedan pun telah mempersiapkan landasan supaya proyek tersebut bisa berlanjut. Artinya apa? Pak Anies mempersiapkan landasan supaya ini bisa terbang, dikarenakan ada pemilu yang harus serentak, maka PJ lah yang harus melaksanakan selama waktu kosong dua tahun ini, tegas Bestari Barus. Tapi kalau katakanlah komitmen setiap pemimpin di suatu daerah itu, apalagi terhadap hal yang krusial, kita nggak perlu ragukan. Apalagi ini sesama birokrat yang bicara begitu ya, saya kira ini sesuatu yang perlu diperbaiki bagaimana kita menyampaikan hal-hal yang penting untuk diketahui masyarakat tanpa harus memprovokasi masyarakat, imbu Bestari Barus. Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!